Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat walaupun belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan kembali belajar bersama. Kita akan membahas materi tema 7, subtema 1, khususnya tentang mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Kalian tahu ini gambar burung Garuda Pancasila. Sebelumnya, siapa yang masih ingat lagu Garuda Pancasila? Oke, kita akan nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil, makmur, santosa Tribadi bangsa ku Ayo maju, maju, ayo maju, maju Ayo maju, maju Nah, sesudah menyemi lagu ini Kita akan mengingat kembali bagaimana bunyi Pancasila Ya, ikuti ya Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerafiyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, itu tadi adalah bunyi Pancasila Dari semester 1 kita sudah mempelajari ini Ya, jangan sampai lupa bunyinya ya Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai simbol-simbol dalam Pancasila Burung Garuda ini Di tengahnya ada perisai Bagian perisai ini di dalamnya ada lambang-lambang sila Pancasila Ya, coba kita lihat Yang pertama Gambar bintang Itu lambang sila yang pertama Di manakah letaknya? Ya, gambar bintang ada di bagian tengah perisai Selanjutnya Ini adalah gambar rantai emas Rantai emas ini adalah lambang sila kecua Pancasila Di manakah letaknya? Ya, rantai emas itu ada di sini Selanjutnya Gambar yang ketiga adalah gambar apa ini? Ya, betul Pohon beringin Di manakah letaknya? Ya, pohon beringin ada di sini Selanjutnya adalah gambar Ya, kepala banteng Lambang sila keempat Letaknya ada di sini Lalu sila kelima Gambangnya adalah padi dan kapas Itu letaknya ada di sini Nah, kalau sudah semua masuk Maka akan menjadi seperti ini Ya, lalu selanjutnya Kita akan mempelajari Burung Garuga ini memiliki bulu-bulu Yang memiliki arti penting Yaitu lambang dari tanggal, bulan, dan tahun Kemerdekaan negara Indonesia Kita lihat Ya, ini adalah bulu di bagian Bagian apa ini? Ya, sayap Jumlahnya adalah 17 Melambangkan tanggal kemerdekaan Selanjutnya Ini apa? Bulu apa ini? Ya, betul Bulu ekor Jumlahnya 8 Melambangkan bulan kemerdekaan negara Indonesia Bulan Agustus Selanjutnya Ini adalah Bulu pangkal ekor Itu jumlahnya 19 Lalu Ini adalah Bulu leher Jumlahnya 45 1945 1945 1945 Melambangkan tahun kemerdekaan negara Indonesia Jadi diingat-ingat ya Indonesia merdeka Tadi tanggal 17 Bulan 8 Atau bulan Agustus Tahun 1945 Selanjutnya 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 Coba Siapa yang masih ingat tadi Pelambang sila pertama apa? Ya, betul Bintang Bagaimana bunyinya? Bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa Sekarang Kira-kira Tindakan atau perbuatan apa Yang sesuai dengan sila yang pertama? Misalnya Beribadah Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Lalu juga Berdoa Ya Sebelum makan Berdoa Itu sesuai Tindakannya sesuai dengan sila yang pertama Selanjutnya Sila yang kedua Lambangnya adalah Ya Rantai emas Bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab Perbuatan apa yang sesuai dengan sila kedua? Ya Misalnya ini Ada anak yang sedang jatuh Lalu semuanya menolong Menolong orang yang membutuhkan Lalu Gambar Ini Ya Berbicara sopan kepada semua orang Ya Baik kepada orang tua Kepada teman-teman Kita harus berbicara yang sopan Selanjutnya Sila ketiga Lambangnya adalah Ya Ini namanya adalah Pohon Beringin Bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia Perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga Misalnya Ya Anak-anak ini sedang apa? Ya Mereka sedang bersama-sama membersihkan kelas Siapa? Yang kangen untuk sekolah Ya Guru juga kangen nih Ya Misalnya Bersama-sama menjaga kebersihan kelas Lalu Selanjutnya Ya Tidak menjelek-jelekan orang lain Kita harus bersikap baik kepada semua orang Selanjutnya sila yang keempat Sila keempat lambangnya adalah Kepala banteng Lalu Bunyi sila keempat Cukup panjang Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kepijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Nah Perbuatan apa yang sesuai dengan sila keempat? Misalnya Berdiskusi Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama Lalu Conta selanjutnya Ya Menghargai pendapat orang lain Kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita Tidak terus kita musuhi Kita harus menghargai orang yang punya pendapat berbeda dengan kita Ya Selanjutnya Sila kelima Lambangnya Ya Padi dan kapas Lalu bunyinya adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contoh perbuatannya Kira-kira apa ini? Anak ini sedang apa? Ya betul Rajin menabung dan tidak boros Itu adalah Perbuatan yang sesuai dengan sila kelima Nah ini juga Membantu korban bencana alam Ya anak ini memasukkan sebagian dari uang sakunya Kedalam kotak untuk membantu korban bencana alam Nah Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas Coba kita fokus Untuk yang sila keempat Tadi bunyinya apa? Ya Bunyinya adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kedijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan Kita akan menentukan Apakah perilaku berikut ini Sesuai dengan sila keempat atau tidak? Yang pertama Menghargai pendapat orang lain Sesuai atau tidak? Ya Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila Selanjutnya Berdiskusi untuk menyelesaikan masalah Jadi kalau ada persoalan Diticarakan dengan cara berdiskusi bersama Apakah sesuai? Ya betul Ini sesuai dengan sila keempat Selanjutnya Memaksa teman mengikuti pendapat kita Apakah sesuai dengan sila keempat? Ya Ini tidak sesuai dengan sila keempat Ya Kita Tidak boleh memaksakan Orang untuk Mengikuti pendapat kita Ya Lalu Mau mendengarkan pendapat orang lain Sesuai atau tidak dengan sila keempat? Ya Ini sesuai dengan sila keempat Berarti kita mau menghargai Mau mendengarkan pendapat orang lain Selanjutnya Marah saat tidak terpilih menjadi ketua kelas Sesuai atau tidak dengan sila keempat? Ya Ini tidak sesuai dengan sila keempat Selanjutnya Selanjutnya Melaksanakan keputusan bersama dengan baik Sesuai atau tidak? Ya Sesuai dengan sila keempat Jadi Walaupun Keputusan itu Misalnya Tidak sesuai dengan Pendapat kita Tapi kalau sudah merupakan keputusan bersama Maka harus kita laksanakan dengan baik Kali ini Sekian dulu Kita tadi sudah belajar Mengenai Pancasila Pancasila itu adalah Dasar negara kita Lalu lambangnya Itu burung Garuda Pancasila Lalu tadi kita juga sudah Mengetahui bagaimana Simbol dan bunyi Lalu tindakan-tindakan mana Yang sesuai dengan Sila Sila Pancasila Oke Sampai jumpa Lalu jaga kesehatan Tetap di rumah Oke Thank you Terima kasih Anak-anak Terima kasih